Intro Selamat datang ke bawah duli tuanku Dengan penuh isyarat dengan segala hormat Persekutuan Tanah Melayu mengalung-alungkan ketibaan Duli Yamaha Mulia Sultan Brunei Seumar Ali Saifuddin Baginda disambut oleh Duli Yamaha Mulia Timbalan Yang Diputan Agong Bekas Perdana Menteri Tengku Abdul Rahman dan Perdana Menteri Baru Dato' Abdul Razak ada bersama-sama menyambut Hormat di Raja diberi oleh barisan kehormatan dari Batalion ke-6 Aska Melayu di Raja Sementara lagu-lagu kebangsaan Brunei dan Persekutuan dimainkan oleh pasukan pancaragam pulis di Raja Inilah lautan ke bawah duli yang kedua sejak Merdeka Seorang Raja yang cergas dan sukakan berakyatnya Seumar Baru-baru ini telah mengetuai sendiri romongan ke United Kingdom Kerana merundingkan perlembagaan baru bagi Brunei yang bercorakkan seperti perlembagaan Melayu Di bilik orang kenamaan, Hakim Besar, Tuan Speaker dan Anggota Jemaah Menteri telah diperkenalkan ke bawah duli Kemudian berangkat dengan kereta di Raja ke Istana Tetamu Di mana baginda tinggal selama 6 hari waktu lawatannya Yang pertama menghadap ke bawah duli ialah Perdana Menteri Dato' Abdul Razak menyampaikan perasaan terhutang budi negara ke bawah duli Kerana bermurah hati meminjamkan RM100 juta untuk rancangan-rancangan kemajuan luar bandar Bagi kebajikan rakyat persekutuan Kemudian ke Istana Negara Duli Yang Maha Mulia disambut dengan meriahnya oleh Seri Paduka Baginda yang dipertuan agung Sesungguhnya satu pertemuan bahagia bagi sahabat-sahabat lama Sultan Brunei mempunyai perhubungan rapat dan karib dengan Raja-Raja di persekutuan Baginda juga adalah ahli kerabat di Raja Sultan Selangor Dan seperti Seri Paduka Baginda telah bertahun-tahun menuntut di Malay College Kuala Kangsa Di dalam suatu percara di Istana Tetamu Duli Yang Maha Mulia Sultan Brunei Mengurniakan bintang kehormatan Seri Paduka Mahkota Brunei Kepada Perdana Menteri Persekutuan Kepada Tengku dikurniakan bintang darjah kerabat di Raja Brunei Bersama-sama dengan Seri Paduka Baginda dan Sultan Selangor Kelawat di Raja menunaikan Fardu Jumat di Masjid Jamaik Kampung Baru Kuala Lumpur Bersaingan dengan lebih 3,000 kaum Muslimin Di Istana Negara Kurniaan bintang kehormatan disempurnakan di dalam suatu istiadat yang gemilang Menurut istiadat tertua Raja-Raja Melayu Baginda pun dipersilakan ke singgah sana Menerima darjah utama Seri Mahkota Negara Kehormatan yang dikurniakan ke bawah duli pada hari ulang tahun pertama Merdeka Sultan Brunei pun membalas menyampaikan kehormatan bintang darjah kerabat di Raja Tertinggi Brunei ke bawah duli Seri Paduka Baginda Dengan doa dari sahibul Fadillah Tuan Mufti Maka tamatlah upacara pengurniaan bintang di Raja Waktu melawat depo pasukan polis di Raja Sultan Seumar meletak karangan bunga di batu peringatan Pasukan polis kedua-dua negara ada berhubungan rapat Mengikut satu perjanjian khas Satu pasukan polis persekutuan Sedang berkhidmat di Brunei sejak tahun 1956 Kemudian Baginda menyaksikan pertunjukkan oleh pelatih-pelatih polis Di antaranya ada yang datang dari Sarawak Sangatlah tertarik Baginda oleh kelengkapan di depo Hingga diterangkan hasratnya Tak menghantarkan rakyatnya berlatih di sini Selepas itu ke maktab perguruan bahasa Di Pantai Valley Satu-satunya lambang kebangsaan Melayu Baru Sesampai sahaja Baginda ditemui oleh guru-guru dan penuntut-penuntut Dari seluruh tanah air Yang khas dilatih mengajar bahasa kebangsaan Yang penting dalam dasar pelajaran baru Bersama-sama Menteri Pelajaran Encik Muhammad Khair Juhari Dan Naib Guru Besar Tuan Brinen Baginda memeriksa maktab dan asrama Yang berharga RM5 juta Dari tingkat yang ke-14 asrama Baginda memandang maktab Non kelihatan jauh Universiti Melayu yang dikunjunginya sejurus kemudian Baginda di bawah keliling Fakulti Kejuruteraan oleh Timbalan Chancellor Prof. Oppenheim Memeriksa alat-alat modern termasuk perkakas Untuk menyiasat dan pesawat menguji Kekuatan perkakas kejuruteraan Rancangan memperbesarkan universiti Diterangkan oleh pengurusi Majlis Masyarat Bahagian Tuan Haji Mustafa Al-Bakri Seperti fakulti arts yang akan dibuka Kemudian sebatang Tuan ditanam oleh Baginda Selanjutnya keperbekalan air RM19,5 juta di Klang Gates Rancangan yang terbesar sekali dijalankan oleh Jabatan Kerja Raya Seratus kaki tinggi Empat ratus kaki panjang Empangan di sungai Klang ini Akan menakung empat ribu juta galon air Sungguh meri berbuai tinggi Di atas kawasan empangan itu Empangan ini telah memakan masa dua tahun Apabila siap Dua puluh lima juta galon air Akan disalurkan tiap-tiap hari Ketempat penapis di Bukit Menas Kira-kira tujuh batu jawanya Ini akan menambahkan lagi bekalan air Ke Kuala Lumpur Dan anak-anak bandarnya Yang makin membesar Selepas melawat jajahan Klang dan Kuala Langat Baginda mengunjungi ipat Baginda Sultan Selangor dan Kerabati Raja Di Mori Baginda diruangikan oleh Sultan Di dalam suatu jamuan Yang dihadiri oleh orang-orang besar Selangor Kemudian Baginda kedua Berangkat ke Rumah Sakit Peranginan Batuk Kering Yang dibuka pada bulan Januari Rumah sakit yang merawat kira-kira 100 orang ini Dikelulakan oleh Persatuan Mencegah Batuk Kering Sementara di Melaya Baginda mengambil kesempatan Mengunjungi Klantan Di mana Baginda disambut dengan meriahnya Oleh Sultan dan rakyat negeri itu Sekali lagi Baginda bertukar-tukar bintang kehormatan Kali ini di Istana Besar Kota Baru Kebawah Duli Sultan Brunei Darjah Kerabat Diraja Klantan Yang amat dihormati Menekala Sultan Klantan pula Dikurniakan dengan Darjah Kerabat Diraja Brunei Yang utama Berangkat kembali ke Ibu Kota Persekutuan Untuk menghadiri jamuan negara Di Dewan Tengku Abdul Rahman Berangkat kembali 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 kemb Terima kasih telah menonton 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 Semoga dilanjutkan Tuhan usia baginda Dalam aman dan bahagia Dari zaman berzaman kita berasal Dari satu keturunan Berbahasa dan berugama yang sama Dan mendukung cita-cita yang sama Sebagai bangsa sekandung Brunei dan persekutuan Berganding tangan maju kehadapan Ke arah keamanan dan kemakmuran bersama Terima kasih telah menonton